Tukang ojek di Kabupaten Endrekan, Anwar, bernasib apes setelah ditipu penumpangnya. Pasalnya motornya dibawa kabur, usai mengantar penumpang itu ke Kelurahan Repang, Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Tak main-main, warga Kelurahan Galonta, Kecamatan Endrekan, Kabupaten Endrekan itu harus menempuh perjalanan sejauh 30 km atau sekira 1 jam untuk sampai ke tujuan. Menurut Anwar, penumpangnya meminta diantar ke Repang untuk membeli dinamo air dan berjanji akan membayar 100 ribu pulang pergi. Ia membeberkan pelaku awalnya hanya mau diantar ke Maruangin, Kabupaten Endrekan, tak jauh dari lokasi sebelumnya. Namun saat sampai di tujuan, pelaku malah minta diantar ke Repang. Namun sesampainya di toko bangunan tersebut, pelaku berdarik kekurangan uang sehingga pelaku pun meminjam motor korban ke ATM. Pancarijang, dinamo air pak. Terus? Terus, dia saya bantar ke sini, masuk dalam toko ini. Setelah dia masuk, saya kan di luar saja, di motor. Setelah dia masuk, balik lagi ke sini, dibilang sudah ada di dinamo air om. Di dinamo air, saya bilang, oh iya ada di ini. Dia masuk kembali, saya kunci leher motor saya, saya masuk juga. Saya masuk, tapi belum sampai dia di meja di sana, dia balik lagi. Tidak cukup katanya uangnya. Dia kasih lihat uang seratus di tangannya begini. Dia mau beli tarif di mesin ATM. Saya bilang, iya silahkan. Ternyata sampai di sini, motor saya di kunci leher, masuk lagi, ambil kunci motor. Karyawan toko bangunan beta menuturkan harga dinamo air yang dipesan pelaku sebesar 570 ribu rupiah, namun pelaku kekurangan uang. Ini yang mereka mau beli, itu si misu, yang pelaku, dan yang korbannya disuruh masuk untuk cek si misu. Dan yang kursi yang pelaku, seolah-olah kayak dia mau pergi minta tarik uang di ATM. Dan ternyata pasnya pergi, tidak boleh-boleh, dan terjadi motor yang dia pakai, motornya yang korban. Kanit Reskrim Pancari, Jang Ibdan Wurdin mengatakan pihaknya masih mengusut kejadian tersebut. Ia menduga pelaku merupakan residivis pencurian sebab gelagatnya mirip dengan kasus pencurian sepeda beberapa waktu lalu. Oje, kemudian mau cari mesin pompa air. Setelah sampai di toko bangunan masuk, menanyakan harganya. Alasannya tidak cukup banyak. Jadi kembali mau ambil uang, ternyata dibawa lah itu motor. Sehingga korban merasa dirugikan dan melapor di Polsek Pancarja. Jadi sementara, tindakan yang dilakukan yaitu melaksanakan penyelidikan, mengecek CCTV yang ada di toko bangunan. Dari Sidrap, Arsyid Mursyid, jurnalis Parepos, melaporkan.